Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Biasanya kami selalu membuat janji seminggu sebelumnya untuk melakukan perjalanan, tetapi saat ini dilakukan dadakan saja. Jalan raya yang kami lewati ini banyak sekali truk-truk besar, dikarenakan di lokasi ini begitu banyak sekali tambang batu dari pegunungan Sudamanik. Dari porung panjang, kami mengambil jalur menuju Rumpin, Kabupaten Bogor, untuk menuju Lewiliang, Kabupaten Bogor, dan langsung menuju Pamijahan. Hahaha, sudah bisa dibayangkan bagaimana pegalnya menempuh jarak 60 km atau 2 jam perjalanan dari porung panjang menuju Balong Enda, Kabupaten Bogor. Di tengah seriusnya agis mengendarai motor, saya coba mengabadikan momen bukit barisan yang sangat elok, di bawah hamparan sawah dan ladang. Setelah 1 jam 15 menit perjalanan, kami tiba di pertigaan Pamijahan. Tanpa rasa lelah, kami langsung meneruskan perjalanan agar cepat sampai di lokasi tujuan, yaitu Curug Kumpet dan Balong Enda. Ya, jalan lebih Curug Kumpet dan Balong Enda ini sangat indah sekali, di antara gunung-gunung menjulang tinggi dan sawah-sawah yang luas sekali, seperti lukisan di masa kecil. Yang pasti jangan terlalu terpesona memandang saat berkendara, tetap fokus berkendara dan selalu waspada agar selamat sampai tujuan. Setelah beberapa menurut perjalanan menajak dan belokan tajam, kami melihat ada banner Curug Kondang. Tanpa ragu, kami langsung masuk ke kawasan Curug Kumpet tersebut. Untuk tiket masuk Curug Kumpet ini yaitu Rp10.000 per orang dan Rp5.000 untuk parkir motor. Curug Kumpet merupakan kawasan wisata air terjun yang terletak di Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Bogor, Jawa Barat. Dan terletak di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kabupaten Bogor. Kami bersirat sejenak di tempat kami parkir motor. Sangat pegal sekali menempuh jarak 60 km dengan sepeda motor. Sesekali kami melihat aliran air yang mengalir. Wow, sangat bening sekali. Tiba di Curug Kumpet, sekarang kita mau langsung ke Curug Kumpet. Abis dari Curug Kumpet langsung ke Balong Enda. Kita berjalan, jalannya sih di sini lumayan. Udaranya enak banget, seger, dingin. Sikir, poeh. Untuk saat ini sih cuaca cerah. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya ini. Setelah beristirat sejenak, kami melanjutkan perjalanan. Terlihat jalur menuju Curug Kumpet dan Balong Enda ini sudah tertata dengan rapi sekali. Dengan anak tangga yang terbuat dari batu-batu gunung yang dicor. Curug Kumpet yang terletak di kawasan hutan lindung ini menawarkan berbagai fasilitas yang cukup memadai bagi yang suka udara segar di hutan rindang dan untuk para wisatawan dari daerah perkotaan. Setelah 10 menit perjalanan, kami tiba di lokasi Curug Kumpet ini. Wah, ada Curugnya di depan. Kami langsung terpesona dengan jernihnya air di lokasi ini. Agis yang dari tadi sudah tidak sabar ingin segera mengabadikan momen dengan berfoto dan memandang air yang sangat jernih ini langsung curung ke bawah. Sambil melihat ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke depan. Dan lalalala, segar sekali. Dan bisa kalian lihat di sekeliling, begitu jernih sekali airnya. Huh, sudah tidak sabar ingin berenang rasanya. Bogor memang punya banyak sekali tempat wisata yang menarik selain puncak. Masih ada lagi wisata alam lainnya yang indah dan salah satunya, yaitu Curug Kumpet ini. Setelah memandang air yang jernih ini, kami seperti mempunyai energi baru. Lelah kami, selepas di perjalanan, seakan sudah hilang. Dan ingin segera bercengkrama dengan alam Curug Kumpet dan Balong Endah di ini. Di tengah udara sejuk pegunungan, sambil sesekali kami berdiskusi tentang kerjenihan air ini, kami juga sempat mengabadikan momen dengan berfoto. Dan kami sepakat untuk berenang di Balong Endah saja. Setiap kami menatap air yang jernih itu, seakan-akan, air itu memanjut kami untuk berendam. Siapa yang sabar menanti untuk berendam di air yang jernih ini? Tentu, tidak sabar sekali rasanya. Sekarang kita sudah sampai di Curug Kumpet, habis dari Curug Kumpet nanti kita mau ke Balong Endah. Di sini airnya keren banget, dingin, airnya mantep. Pokoknya kalau lo datang sini, jangan lupa berenang. Lo juga pengen berenang nih, udah bawa salim saunya. Waduh, curang lo bawa salim. Diam-diam tanpa sepengetahuan Agis, saya menyiapkan pakaian salim dari rumah. Nah, karena tujuan saya dari rumah ke tempat ini, ya memang pengen sekali berenang. Tapi saya lupa, pakaian yang saya bawa tertinggal di motor. Ya jadi, harus rela berbasah-basahan. Untuk bisa mengunjungi Curug Kumpet yang berada di kawasan wisata Salak Endah, bisa diakses dari 4 jalur. Curug Kumpet berjarak 38 km dari kota Bogor. Untuk rute yang pertama, jalur Cibunggulang, Pamijahan, Salak Endah. Dan rute yang kedua, jalur Cikampak, Salak Endah. Rute yang ketiga, jalur Cibatok, Salak Endah. Dan rute yang keempat, yaitu jalur Taman Sari, Gunung Bundar, dan Salak Endah. Curug Kumpet merupakan salah satu dari serangkaian wisata Gunung Salak Endah. Selain Curug Kumpet, ada juga Curug Kumpet 2, Curug Cigamea, Curug Seribu, dan berbagai curug lainnya. Saya coba mendekati Curug Kumpet ini. Ternyata, sangat ramai pengunjung di tempat ini. Jadi, saya hanya bisa memandangnya saja dan tidak turun ke bawah. Oke, teman-teman. Jadi, kita di sini ada tiga macam. Untuk Cikampak yang pertama, masuk ke kawasan Salak Endah itu 1 orang 10 ribu. Sudah dengan motor. Dan yang kedua, kita masuk ke kawasan Curug Kumpet. Itu 12.500. Nah, sekarang kita mau ke Balong Endah. 7.500. Sekarang kita mau ke Balong Endah. Oke. Untuk menuju Balong Endah, kita terlebih dahulu harus melewati anak tangga yang sudah tersusun. Untuk menuju Balong Endah dari Curug Kumpet sejauh 200 meter. Jadi, buat menuju Balong Endah ini, jalan kita nanjak dulu. Ke nanjak ini sih sudah ada tertata. Kayaknya batu-batu gini. Jadi, sama dua track. Di sini ada water track. Ini ama track biasa. Jadi, kita coba enak kita lewat water track kali ya. Oke. Terus, di sini juga yang pasti sih, kalau gue rasa aman buat keluarga. Buat gue semua yang mau majat keluarga di sisi. Insya Allah sih aman untuk jalurnya sendiri. Cuman, jalan-jalan batu kayak gini. Kayak ginilah. Jadi, yang pasti sih harus tetap pos pada sama kit set. Di, water track. Untuk jalur menuju Balong Endah ini, ada dua jalur. Yang pertama jalur biasa dan yang kedua yaitu water track. Atau jalur yang melintasi air. Kami coba melewati water track karena berharap tempatnya sepi dan bisa berenang. Saya masih di kawasan Balong Endah. Untuk pemandangan ini, mantep banget. Seger. Masih seger banget. Terus, masih asri banget. Saya dan Agis tidak mau membuang waktu lama-lama setelah melihat kejernian air ini. Rasa tak sabar untuk berenang pun, kami luapkan saja di sini. Berenang, menyelam, dan akhirnya kedinginan. Terus berenang. Airnya bening banget di sini. Sumpah. Mantap udah pokoknya. Harus coba deh. Seger. Airnya seger banget. Seger. Seger. Saya bertemu dengan sahabat dari Tanggerang. Wow, sangat nekat sekali. Mereka berdua datang ke tempat ini menggunakan sepeda motor. Yang notabene, sahabat pejalan ini adalah seorang wanita. Hebat sekali dan semangat yang luar biasa untuk menatap keindahan dari alam. Suara lagi, suara lagi. Sana. Dalam gak, guys? Dalam gak, guys? Hah? Ayo. Airnya dingin banget. Airnya dingin, guys. Saya dan Agis tidak mau melewatkan waktu untuk mencoba berenang di kawasan Balong Indah ini. Lalu, kami berpindah menuju Balong berikutnya. Yang jalannya agak naik sedikit. Saat kami berenang di tempat ini, suasana masih sepi sekali. Serasa di rumah sendiri dan tak mau beranjak. Terima kasih telah mencoba berenang di kawasan Balong Indah ini. Dan yang paling dalam 2,5 meter sampai 3 meter. Untuk kalian yang sudah berkeluarga, tempat ini juga aman untuk anak-anak dan sekaligus bisa mengenalkan anak-anak sejak ini dengan alam. Dirasa sudah cukup puas berenang, saya dan Agis beristirahat sejenak dan berjalan lagi ke atas untuk melihat Balong-Balong yang lainnya. Setelah saya tiba di Balong berikutnya, ternyata rame sekali di sana. Dan saya memutuskan untuk tidak berenang lagi dan beristirahat sambil makan nasi uduk. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!